Hai 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 kembali lagi bersama saya Elis Pada video kali ini aku ingin berbagi nih kisah sedihnya dari kak happy asmara Baru-baru ini kak happy menceritakan kalau adiknya sedang terkena musibah teman-teman Adiknya terkena gendam Dan di gendam kehilangan uang sebesar 150 ribu eh bukan 150 juta teman-teman Wah banyak sekali Tadi awalnya sang adik itu mendapatkan telpon jobing gitu lah pokoknya bahasanya apa ya Mau ngejob gitu ya Dan katanya harus DP dulu Awalnya sang adik transfer sebesar 35 juta Yang pihak sananya oknumnya bilang kalau transfernya kelebihan Dan adiknya wajib mengembalikan uang 35 juta awalnya Setelah transfer yang pertama telpon lagi katanya kelebihan 77 juta Akhirnya yang kedua ini transfer 77 juta teman-teman Nah setelah direkap nih sama teams gitu teamsnya kak happy Pengeluaran bulanannya kok yang di TF sama si oknum itu Tidak ada ya Sebesar 150 juta apa 115 juta gitu loh teman-teman Ternyata baru sadar oh adiknya ini digendam Karena setelah ditelepon sang adik ini Seakan-akan ingin cepat-cepat transfer ingin cepat-cepat ngembalikan uang Takut kena apa namanya Hmm problem gitu deh Wah kasihan Kalau kabar terbarunya Oknumnya sudah ketangkep teman-teman Dan kak happy bilang Uangnya gak apa-apa sih gak kembali Yang penting si oknum ini ketangkep Dan biar jera lah gitu lah dihukum Biar jera Lagian uang segitu banyak buat apa sih Ya ampun Kak happy baik banget ya Kehilangan uang segitu Tapi tetep slow gitu Tetep tenang gitu ya Ya ampun semoga kak happy sukses selalu ya Doaku untuk kak happy Semoga kak happy rejekinya lancar Kemudian Yang oknumnya itu cepat ketangkep Yuk teman-teman tulis dong Doa terbaik kalian buat kak happy Terima kasih ya Bye 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 Terima kasih.